Intro Bekerja sama dengan PMI Kabupaten Magelang, MTA Perwakilan Magelang kembali menggelar Kegiatan Bakti Sosial Donor Darah putaran ke-9. Donor darah diikuti 62 perserta dengan perolehan sebanyak 63 kantong darah. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dalam hal memenuhi kebutuhan stok darah di PMI, MTA Perwakilan Kabupaten Magelang kembali menggelar Kegiatan Bakti Sosial Donor Darah. Donor darah putaran ke-9 ini berlangsung di majelis tempat yang berada di Dukuh Jurusawah RT45 RW17 Manureh, Salaman Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Donor darah diikuti 62 perserta, baik putra maupun putri, yang merupakan warga MTA seperwakilan Kabupaten Magelang. Selain dari para peserta, turut hadir dalam kegiatan ini Babin Kamtip Mas Polsek Salaman. Motivasi saya mengikut donor darah adalah yang utama untuk pengamalan hasil ngaji yang mana seperti terpakut dalam hadis sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Terlebih lagi untuk berbagi sehat dengan saudara-saudara yang mungkin membutuhkan bantuan darah dan secara... Ketua MTA Perwakilan Kabupaten Magelang, Fatkul Amin menyampaikan, tujuan digelarnya donor darah ialah untuk menindaklanjuti kegiatan MTA dalam mewujudkan manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tujuan untuk diadakannya donor darah adalah untuk menindaklanjuti daripada kegiatan Majlis Tafsel Artan, yaitu untuk mewujudkan manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Donor darah digelar atas kerjasama dengan PMI Kabupaten Magelang dengan perolehan sebanyak 36 kantong darah. Selain donor darah, juga dibuka layanan pangkas rambut gratis untuk para peserta. Kontributor Magelang Jawa Tengah, Adi Purwanto melaporkan.